Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Robson Duarte dan Bruno Moreira mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Akil Sapi Begitupun dengan Matthew Mayer dan Ospal Duhai Yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Ernando Ari Tepat pada menit ke-31, Witang Sulaiman mendapatkan peluang Namun lagi-lagi bola sepakannya masih bisa diselamatkan Ernando Ari Dan pada menit ke-43, Dendy Sulistiawan mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang Skor 0-0 pun bertahan, hingga babak pertama berakhir Pada babak kedua, di menit ke-54, Paulo Henrik Wih berhasil mencetak gol Dan membawa Persebaya Surabaya unggul sementara 1-0 atas Bayangkara FC Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!